Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat karena Zoom ini pemakanya berantai, jadi saya harus menunggu antrian dulu. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Tadi saya sudah coba membantu Anda lihat link-nya ke YouTube yang kelas satu lagi. Itu pun kelasnya saya pindahkan hari kemarin malam, karena Zoom dipakai long time. Ini untung Anda sudah selesai. Kalau tidak, malam saya larikan lagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini, file-nya sudah saya kirim semuanya, baik di WA ataupun di portal Anda. Mungkin sudah Anda lihat, cuman hasilnya Anda paham tidak? Itu yang saya inginkan kembali. Oke, saya langsung saja. Kita lihat secara screen saya yang pertama dulu ya. Belum keluar, sebentar saya keluarin lagi. Terima kasih. Nah, diperhatikan hasil yang pertama kunjungi website. ini nanti Anda ganti dengan cari nanti web yang Anda inginkan atau apa saja. Sekarang, webbed-nya gimana untuk yang tiga satu ini? Nah, lihat untuk yang tiga satu. Ini cukup simpel dan mudah. Yang akan Anda ganti, ini boleh Anda ganti. Dengan minggu ketiga, atau pelat dua, pelat tiga satu. Ini kenapa Anda kunjung ini boleh ganti nanti dengan apa? Nah, misalnya, ini saya contohkan lagi. Nah, ini saya simpan. Set, lalu apa yang terjadi? Oke, saya simpan lagi. Hasilnya, ini saya klik. Nah, yang keluar nanti masih wilih ya. Karena pengatannya belum saya panggil tadi. Jadi, Anda harus paham penganggilan ini. Ini saya buat RF-nya Bung Atta ACID, tetapi ininya masih website ini. Seharusnya buat nanti di sini. Atta. Ya, begitu. Set, lalu lagi. Saya ketinggalan. Oh, saya ketinggalan. Saya ketinggalan. Saya ketinggalan. Saya ketinggalan. Nah, ini sudah keluar Bung Atta. Lalu klik ini, harusnya Bung Atta yang keluar. Nah, tetapi ada yang lupa-lupa nama Bung Atta itu apa ya? WW Bung Hatta yang mungkin yang tinggal ya. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi Anda ganti itu seperti WW Bung Hatta. Nah, nanti Anda ganti sesuai dengan yang benarnya ya. Saya mau cepat saja. Nanti akan keluar Bung Atta. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Suaranya dikurangin. Ini yang kedua, tolong diperhatikan. Ini boleh Anda buang, tinggalkan HTML-nya saja. Nah, lalu ini boleh Anda ganti. Silahkan. Lalu hati-hati ya. Thinking and navigation. Ini tidak usah Anda ganti, biar saja. Respect cover to follow-it topic. Ini boleh Anda ganti juga. Tapi kalau tidak, biarkan saja. Nah, ini. Ini kalau Anda masih ragu, jangan diganti sementara. Tapi untuk tugas Anda harus ganti. Itu kalau tidak salah, ada 4P atau 3P yang ini. Saya lupa. Lihat di soal. Nanti isi yang P yang pertama itu beri keterangan P pertama apa. Lalu P yang kedua apa. P yang ketiga apa. P yang keempat apa. Itu kira-kira. Jadi itu ada 4P yang harus Anda jelaskan. Nah, kalau ini yang saya jalankan, hasilnya apa? Saya lihat kan. Nah, ini hasilnya yang keluar. Nanti kalau Anda saya minta ganti, ini P yang pertama apa. Product, kemudian price, place, apa lagi, P-nya itu. Nah, ini Anda jelaskan. Nanti itu keluar. Itu Anda klik destination, dia akan menuju destination chart ini. Nah, itu yang kedua. Oke. Untuk yang ketiga. Yang ketiga, diperhatikan lagi. Diperhatikan untuk yang ketiga. Yang ketiga nanti ada P yang 3P berikut. Apa itu? Bipel. Apa lagi? Arief, apa lagi P yang 3 itu? Saya lupa orang pemasaran. Sarifah, apa 3P yang terakhir tahu? Pipeel. Halo, Sarifah, Sarifah, Safiro. Safiro. Kan ada Safiro? Abdillah. 3P yang terakhir tahu? Pipeel, Pak. Ya, sudah Pipeel. Apa lagi? Saya itu yang lupa. Pipeel, apa lagi? Price. Price, enggak. Itu yang 4P pertama. Proses. Ah, yang proses. Sudah itu. P yang ketujuh? Itu Anda orang pemasaran harus tahu ya. Saya enggak hafal. Jadi itu nanti gambaran di sini. Begitu Anda klik desert, dia ini. Lalu ini desert, nanti back to top, dia naik ke atas. Ini buat kelimaan agak panjang, ini kelihatan alamannya ke bawah. Oke. Itu yang Anda ganti dengan 3P yang terakhir. Sudah selesai yang ketiga. Lalu yang keempat diperhatikan. yang keempat ini nanti file-nya Anda banyak ya. Saya sudah kirim. Index, context, about. Coba. Itu ambil punya Anda yang sudah ya. Yang minggu pertama kalau enggak salah. Kemudian link. Jadi kalau saya klik hasilnya, index ini. Lihat. Saya setkan dulu hasilnya. Ini Anda harus melihatkan dulu semua file yang saya sebut tadi. Ada file HTML, form, contact, about, dan profil ini sama dengan coba ini. Saya enggak buatkan coba, tapi saya ganti profil di sini. Oke. Kalau saya klik home, ini apa yang berubah? Ini tetap di sini ya. Kemudian context, ini yang berubah. Ini WA saya nanti Anda ganti dengan data Anda. About, ini yang berubah. Email-email siapa nanti ini. Jadi ini adalah contoh cara membuat link internal HTML. Ganti kelimatnya yang lain. Ini kebetulan kelasnya masih B. Nanti Anda ganti A. Kemudian kembali ke alaman link. Ini about us. About us sudah kembali. Kemudian profil. Ini hubungannya dengan data yang sudah Anda buat di awal. Itu kira-kira ini. Jadi nanti menghubungkan menu-menu yang sudah Anda buat tadi. Itu kira-kira untuk yang keempatnya. Oke. Cukup pendek keterangan saya. Ada pertanyaan Anda? Karena saya sudah mengirim mananya. File-file yang sudah jadi. Hanya Anda mengganti sesuai dengan permintaan soal. Halo, buka kamera semua. Halo, buka kamera semua. Halo. Bagi balik layar ini kewajaran. Orangnya tidak jelas. Tidak mengerti. Oke. Nanti link YouTube yang kelas B. Tadi bisa Anda lihat lagi. Yang punya kelas Anda ini juga akan saya tayangkan nanti kembali. Hanya konsepnya merobah mana yang sesuai permintaan soal. Soalnya sudah Anda buka dari portal. Sudah. Sudah. Oke. Tinggal mengganti ya. Sesuai dengan seperti itu. Lalu Anda mengerjakan, karena saya batas waktu tadi yang ada masalah, Anda bisa menyelesaikan sampai jam 10 malam. Lewat dari itu tidak saya terima. Oke. Kalau Anda ngerti pekerjaannya setengah jam selesai. Tapi kalau Anda ngerti, ya habis waktu sampai jam lewat jam 10 mungkin. Jadi alasannya tidak ada komen, Pak jaringan, Pak laptop saya bermasalah. Komen yang seperti itu dihilangkan. Karena kita belajar. Kalau dicari-cari alasan, ini ada dasarnya nanti. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau Anda, saya minta Anda mengerjakan sesuai apa yang dimerintah dalam latihan atau soal. Dikumpulkan lewat email, ya. Karena HP saya ini tidak kuat nomor untuk menyimpan. Halo? Saya mau tanya, Pak. Yang latihan 32 itu selain buat yang M4P itu bisa, Pak? Yang latihan 32 itu selain buat yang M4P, Pak. Bisa, Pak? Enggak, itu yang saya minta. Karena Anda arahnya pemasaran, kan? Ya, kan P, kok Anda kan sudah belajar pemasaran, Pak? Sudah, Pak. Ya, itu cari saja. Yang P itu Anda kan sudah belajar. 4P, 3P, Anda kan tahu itu. Mencarinya agak gampang juga. Cari di Google. 4P itu menjelaskannya apa. Anda copy paste saja lagi. Kan tidak perlu sulit. Oke, ada yang lain pertanyaan? Ada pertanyaan lain, Pak? Nah, kalau Anda, daripada Anda menuang-menuang, saya juga menuang-menuang nunggu Anda. Anda bekerja. Lalu pesan saya satu yang gabungan file coba. Jangan lupa menyesipkan fotonya. Kalau menyesip fotonya, nanti tinggal. Tidak tampil dia fotonya. Seperti latihan Anda yang pertama, akan ada foto. Tinggal melinkan saja. Oke, sudah pertanyaan lagi? Oke, Pak. Oke, Pak. Selamat bekerja. Ini saya stop. Silakan bekerja. Kalau nongol di sini, ngapis paket saja. Baik, Pak. Ya. 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 Ya.